Kisah Tiko merawat ibu Eni di rumah terbengkalai tanpa listrik dan air masih menjadi sorotan. Setelah kisah mereka viral, pihak keluarga mendiang Herman Muji Susanto sempat menuding jika Tiko bukan anak kandung. Kini, kerabat ibu Eni, Sumaryono muncul dengan memberi pengakuan berbeda. Sumaryono membantah tudingan jika Tiko bukan anak kandung ibu Eni dan Herman Muji Susanto. Ia juga mengungkap fakta di balik kisah pernikahan ibu Eni dan mantan suaminya itu. Sumaryono menceritakan bahwa dirinya termasuk salah satu saksi terkait pernikahan ibu Eni dan mantan suaminya yang menikah pada tahun 1996. Dulu waktu ibu Eni menikah saya juga ikut mengantarkan pada tahun kira-kira tahun 1996 atau 1997, terangnya. Tak hanya itu, kerabat juga mengatakan bahwa pernikahan ibu Eni dan mendiang ayah Tiko ternyata lantaran adanya perjodohan. Waktu nikah dengan ibu Eni itu, Pak Herman ini dijodohkan dengan keponakannya sendiri. Dia minta dicarikan janda yang nggak punya anak untuk mendampingi dia, jelasnya. Bak menepis asal-usul Tiko yang disebut bukan anak kandung, Sumaryono menjelaskan bahwa Tiko lahir di Jakarta. Namun saat itu, seringnya terjadi banjir hingga akhirnya keluarga ibu Eni pindah ke rumah komplek PLN pada tahun 2004. Tiko waktu itu lahir masih di Jakarta di Bantara, waktu itu musim banjir terus mangkanya pindah ke klender, komplek PLN itu posisinya rumah kosong tahun 2004, bebernya. Lebih lanjut, Sumaryono juga menceritakan bahwa sosok mendiang ayah Tiko ini dikenal cekatan dalam berbisnis sehingga bisa membeli beberapa rumah saat itu. Pak puh itu memang cekatan jadi memang bisa beli rumah di Bintara dan klender, terangnya. Dijelaskan Sumaryono juga ternyata mendiang ayah Tiko sempat memiliki usaha jual-beli mobil hingga akhirnya ditipu dan membuatnya harus kehilangan asetnya. Selain dia di Departemen Keuangan dia itu juga terakhir jual-beli mobil disewain, ungkapnya. Kemudian terakhir itu dia cerita ke saya dia ditipu rekan bisnisnya, itu mobil bikinan Amerika, jadi suratnya ada tapi mobilnya gak ada, sambungnya. Setelah itu kami los kontak, saya dengar pak puh akhirnya pindah ke Madiun, tutur Sumaryono. Sumaryono, selaku kerabat Tiko juga membenarkan terkait ayah mendiang Tiko yang disebutkan meninggalkan ibu Eni dan Tiko. Dirinya menjelaskan bahwa saat itu sebelum meninggalkan rumah memang sempat adu cek cok karena masalah ekonomi sehingga membuat Herman pergi dari rumah. Pak Herman waktu itu bukannya meninggalkan ibu Eni, tetapi mereka sempat adu cek cok rumah tangga mungkin karena masalah ekonomi, saat itu pak Herman bisnisnya mulai menurun, mungkin juga ibu Eni gak terima bebernya. Tak hanya itu saja, ternyata ayah Tiko diusir saat itu pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil truk dan membawa barang-barangnya. Yang lebih sedih lagi, pak Herman itu disuruh pergi bareng sama truk angkutan barangnya, terangnya. Diceritakannya pula bahwa ayah mendiang Tiko meninggal pada tahun 2015 di desa Bayemtaman, Kabupaten Magetan. Pak Herman baru beberapa tahun di Madiun dia meninggal pada tahun 2015 di kebumikan di desa Bayemtaman, Kabupaten Magetan, jelasnya. Sementara terkait sosok ibu Eni, Sumaryono mengatakan bahwa ibu Eni sebelum menikah dengan mendiang Herman ternyata sudah sempat dibawa ke rumah sakit jiwa dan memang mempunyai riwayat penyakit tersebut. Ibu Eni ini sebelum menikah juga saya dengar sudah pernah ke RSJ, sudah ada riwayat kayaknya kampuh juga, terangnya. Dilanjutkan anak Sumaryono, Eni menegaskan bahwa alasannya baru muncul dan menceritakan kisah ini sekarang lantaran dirinya juga lupa namun saat viral kisah Tiko ini dirinya dan keluarga kembali mengingat masa lalu bersama keluarga ibu Eni. Saya juga menegaskan kenapa kami baru muncul sekarang bukan kami numpang tenar gak ada, saya juga lupa pas tiba-tiba viral baru ingat, tegas Ani. Subscribe, komen dan like dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru.